Sebelum kita kesini tadi, kita sudah datang ke rumahnya Pak RRT. Kita sudah izin. Ya, kita sudah izin. Bisa panjaran hari ini kecamatannya Pak Jiran, Kabupaten Lamontan. 1, 2, 3, 4. Ini Padma 4. Insya Allah ya bisa di atas lurah. Nah, Alhamdulillah Mas Anwar. Kita di mana ini Pak? Sekarang kita berada di Komplek Makam Desa Banjaranyar, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamontan. Sekarang kita berada di sini adalah salah satu dari permintaan netizen atau pemirsa untuk mengungkap keberadaan Makam Ndowo yang ada di Desa Banjaranyar ini. Dan itu makamnya berada di sana. Jadi pemirsa saya ini, di belakang saya sama Mas Anwar ini, kalau lurus ke selatan, mengarahnya ke makam beliaunya Kanjeng Sunan Derajat. Kalau ke arah barat, itu arah 45 km arah Kota Tuban. Nanti kalau ke arah timur sana, 8 atau 74 km arah Kota Surabaya. Jadi saya ini berada di sekitar pesisir Kabupaten Lamongan, bersebelahan dengan makam beliau ada Mbak Sehmola Naisha, ada Mbak Sabdo Suling. Sebelah barat situ makamnya Mbak Banjar. Keselatan ada makamnya Mbak Mayamadu, baru ke Makam Sunan Derajat. Pemirsa, monggo ikuti saya bersama KSU Bonda Indah Fisyal untuk mencari jejak-jejak makam Dowo atau makam panjang yang insya Allah diperkirakan sekitar tahun 1600 atau 1700-an setelah era Wali Somo. Masih bersama saya dan juga KSU Bonda Indah Fisyal. Monggo, Pemirsa. Nah, sekarang saya bersama Mas Anwar mencoba mencari jejak-jejak makam tua yang ada di komplek makam Desa Bancaranyar. Ternyata di sini masih saya pantau atau terlihat yaitu makam Bugis. Dari beberapa batu nisan yang ada di sini, kayaknya cuma ini, makam Bugis. Mas Anwar, iya mas. Ada apa-apa? Ternyata di sini ada juga makam Bugis, Mas. Ya, ini. Nah, betul apa yang disampaikan oleh beliau-nya, Bapak Kepala Desa Sitokelar itu, bahwa makam Bugis itu bersinambung di seputaran pantai utara itu. Yang kemarin pertama ada di daerah Banyu Tengah. Banyu Tengah, iya. Terus di daerah Sitokelar, tepatnya di Dusun Kelayar. Betul. Sekarang ini di Desa Bancaranyar. Jadi ini masih ada, ini adalah batu nisan makam Bugis. Ciri khasnya beda dengan makam-makam Sekitiga Tumpal dan juga Makara. Beda sekali, pemirsa. Jadi apa yang disampaikan oleh netizen, oh enggak Mas, ternyata itu di sana ada lagi. Masih ada juga. Itu, itu adalah makam Bugis. Pemirsa saya sampaikan, saya perlihatkan. Karena itu juga ada makam yang bermakara dan bersulur-suluran. Besar sekali, pemirsa. Monggo Mas, kita lihat dulu di sana. Mas Anwar, mana Pak? Pemirsa ada ini? Nah, ternyata ini adalah makam Bugis. Masih ada, kayaknya hanya dua ya Mas di sini? Oke. Yang lain enggak ada. Yang lain ini kayaknya makamnya Sulur, Sekitiga Tumpal dan juga Makara. Di sana ada yang besar-besar Pak sepertinya? Iya, itu ada juga yang besar. Kayaknya ini makam yang paling besar, yang ada di komplek makam Desa Banyaranyar ini, Mas. Iya, betul. Dan makam ini, pemirsa, kalau diukur, ini yang kelihatan loh. Ini yang kelihatan aja kalau satu meter lebih. Lebih, Pak. Ini satu meter lebih, segini. Dan ini belum yang tertanam. Ke dalam tanahnya itu kira-kira ya ada sekitar 50 cm. Jadi bisa juga makam ini, batu nisanya ini sekitar satu meter setengahan. Dan lebarnya ini sekitar 40, lebih kalau 40, 40, 45. Cuma lebar itu kalau sampingnya ini sekitar 30 sampai 40 cm, pemirsa. Ini kalau saya lihat di sini, ini paling besar. Ini paling besar. Ini paling besar. Dan di komplek makam ini, bukan ini yang saya maksud, yang makam panjang atau makam Dowo itu, yang permintaan netizen kita disuruh ke sini. Dan Alhamdulillah, sebelum kita ke sini tadi, kita sudah datang ke rumahnya Pak RT. Kita sudah izin. Ya, kita sudah izin. Dan Alhamdulillah Pak RT menyarankan kepada kita, monggo, dipersilahkan. Di samping itu tujuan kita seperti ini setiap hari adalah sweeping gitu. Jangan sampai makam-makam leluhur nanti kita itu berubah menjadi makam-makam yang aneh-aneh gitu. Dan mencari makam-makam yang, mohon maaf, memang faktanya saat ini adalah banyak pemalsuan makam, agar tidak terjadi pemalsuan-pemalsuan makam di tempat makam-makam para leluhur kita. Oke, kita ke tempat selanjutnya. Kita sudah izin, jadi kita sudah punya apa ya, punya akses untuk masuk ke komplek makam ini. Yang penting kita tetap dalam aturan unggah-ungguh total kromo. Unggah Mas Anwar kita menuju ke makam Dowo. Kira-kira sekitar 1.600an tahunnya. Kebelah mana Pak makamnya Pak? Nah, itu Mas. Dan Ngapuntan memang sudah ciri khas dari era-era tahun 1.600, 1.700, sebelum 1.800. Itu berlinggayoni, Mas. Berlinggayoni. Dan itu tinggi-tinggi. Ya, memang tidak sama, beda dengan makam-makam yang lainnya gitu. Makanya sampai disebut makam Dowo. Dan banyak Pak Ani. Banyak di sini, banyak sekali. Hampir sama kayak yang ada di makamnya Mbak Sabtu Sulik. Kita coba ke sana aja. Betul kan apa yang saya sampaikan, Pemirsa. Dan ini adalah bukti bahwa makam-makam tua yang di sini masih berlinggayoni. Ini, 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 Mas. Ini. Ini masih berlinggayoni, Pemirsa. Masih kelihatan betul makam-makam di era sekitar tahun 1.700 atau 1.600 setelah eranya para wali gitu. Karena kalau makam-makam yang lama, yang baru, sekitar 1.800 itu banyak bersulur-suluran seperti yang besar tadi. Cuma enggak ada angkat tahun. Cuma eranya sekitar 1.800, 1.900. Sudah era-era yang baru. Kalau yang lama, masih seperti ini, berlinggayoni. Ini udah pecah. Dan ini ada yang bagus lagi. Ternyata di sini, tidak hanya makam, apa namanya, bertingkat. Tapi, kelihatannya ada satu makam, yaitu berpatma. Nanti akan saya perlihatkan sama Pemirsa. Oke, kita ke sini dulu. Ini adalah salah satu dari makam yang bertingkat atau makam doa di sini. Kalau saya lihat, Mas, ya, dari beberapa makam yang disebut makam doa atau makam panjang di sini, hampir sama. Tapi hanya satu yang saya lihat di sini yang berpatma. Seperti ini, Mas. Ini adalah berlinggayoni. Dan motif ini, motif ini bisa dikatakan sebagai motif pecah piring. Pecah piring yang artinya di saat segala sesuatu jatuhnya itu dari atas, terutama air, nanti ini, di sini ini, akan menyebar kemana-mana. Jadi itulah ajaran-ajaran dari beliau-nya para ulaman jaman dulu. Di saat mengajarkan ilmu segala macam, mempunyai ilmu, mempunyai apapun kehebatan beliau, diutamakan untuk bisa diamalkan kepada semuanya. Ini bukan hanya sekedar motif atau apa ya. Tapi maknanya itu. Maknanya, ini ada maknanya. Ini dari lambang, sebuah apa ya, mengajarkan, pengajaran oleh beliau-beliau-nya, para wali Allah, para leluhur, kita jaman dulu, kepada semua masyarakat dengan apa yang beliau bisa. Jadi tidak hanya sekedar sebuah motif, atau ukir-ukiran, atau... Ada arti dan maknanya. Ada arti sangat. Ada artinya. Oke, kita bisa berpindah ke tempat yang lain. Ini kalau saya lihat dari makam Dowo ya. Makam-makam Dowo yang di sini ini, hampir semuanya itu punya motif. Mas, kesini mas. hampir semuanya itu punya motif, dan ini motif ini itu berbeda dengan motif yang ada di makamnya Mbak Sabdo Suling. Kalau Mbak Sabdo Suling itu, motifnya yang ada lingkaran itu. Yang ada lingkaran. Yang berugur-ugiran. Iya. Iya kan? Betul. Kalau di sini, motifnya pecah piring. Pecah piring. Tapi kayaknya, hanya ada satu makam yang tidak mempunyai motif pecah piring. Ini, Pak? Iya, betul. Dan itu kelihatannya, kalau dari samping yang sebelah sana, kelihatan kalau makam ini tidak hanya bertingkat, tapi berpatma. Nanti kita bisa hitung patwannya berapa. Oke, monggo Mas. Kita lihat di situ, Mas. Maaf, Bumir Syah. Memang apa yang saya lihat di sini, saya sendiri tidak tahu yang disebut makam Dowo. Apakah dari semua motif makam yang ada di sini, yang makam lama ini, ini disebut makam Dowo. Karena jaraknya panjang. Panjang, betul. Berbeda dengan makam-makam yang lain atau makam-makam yang baru. Mungkin betul yang dikatakan oleh masyarakat atau orang di luar sana, makam Dowo itu ya ini. Karena panjang. Karena panjang gitu. Tapi dari sekitar sekian puluh makam yang bertingkat, hanya ini yang berpatma. Kalau di desa Sendang itu kita temukan tiga, patmanya tiga. Patma tiga itu, insya Allah dikala itu adalah beliau seorang lurah. Karena perbedaan patma itu adalah menentukan jabatan beliau sebagai jabatan di desa itu. Kalau zaman sekarang itu mungkin ada RT, ada RW, dan kepala desa. Betul. Nah ini, kalau saya lihat, ini adalah patmanya tiga. Tiga. Ini satu, dua, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini patma empat. Insya Allah ya bisa di atas lurah. Iya, betul. Bisa di atas lurah. Jabatan beliau di kalam masih saat itu. Yang lain tidak ada. Semua yang lainnya adalah makam bertingkat. Tidak berpatma. Tidak berpatma. Jadi sekali lagi, Pak Mirsa, saya sampaikan, patma adalah sebuah jabatan. Betul. Sebuah jabatan. Kalau di Mbak Aryo Tejo itu patmanya sembilan. Sembilan. Sembilan atau delapan ya? Tidak tujuh, Pak. Tidak, Mas. Sembilan. Sembilan, kalau tidak salah. Mbak Aryo Tejo itu sembilan. Beliau bergelar sebagai seorang bupati. Bupati ketujuh kota Tuban. Dan beliau adalah kakek dari beliau-nya Mbak Sunan Kalijogo. Nah, buat masyarakat Alhamdulillah tadi Bapak Aryo Tejo pun mengatakan kepada saya intinya berterima kasih karena masih ada orang-orang yang simpati dan prihatin dengan adanya makam-makam yang lama ini agar tidak dirubah menjadi makam-makam yang lain seperti itu. Dan bisa memberikan pencerahan kepada generasi muda saat ini. Jadi tidak semuanya makam itu sama. Ada perbedaan mungkin di eranya. Di masanya itu ada perbedaan. Bahkan ini insya Allah kalau saya lihat makam ini motif batunisannya hampir sama di komplek makanya Mbak Kanjeng Sunan Sendang Sunan Derajat Bahasa Besuling itu diperkirakan sekitar tahun 1600 atau 1700-an. Nanti kalau 1800 ke atas itu sudah bersulur-suluran sudah berpadma sudah ber segitiga tumpal. Dan di sini saya temukan pemirsa di antara sekian banyak makam lama hanya ini yang berpadma. Dan ini padmanya 4. 4 bisa dikatakan insya Allah kalau saya tidak salah di atas lurah. Sudah di atas lurah. Berarti dulu di seputaran daerah sini ada sebuah tempat pemerintahan. Ada tempat pemerintahan. Ini adalah salah satu buktinya di sini. Dan tempat ini tidak jauh dari komplek beliunya makam beliunya Mbak Kanjeng Sunan Derajat. Mbak Kanjeng Sunan Derajat adalah putra dari beliunya Mbak Kanjeng Sunan Ampel. Cucu dari beliunya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Betul ya? Cucu dari Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Cicit dari beliunya Mbak Seh Jumatil Mbak Brot Rollo Mbak Mojokerto. Pemirsa saya bersama Mas Anwar masih banyak belajar. Saya hanya ingin menguri-uri budaya. Menguri-uri mencari jejak leluhur kita semuanya bahwa kita ini tanpa leluhur tidak ada leluhur saya yakin tidak akan ada rahayu sagung tumati. Dan tujuan kita ada juga yaitu agar tidak ada makam-makam yang dipalsukan seperti itu. Kasian generasi penerus kita itu yang kasihan. Saya tidak ada unsur masalahnya mau dipalsukan mau tidak. Itu urusan beliau sama Allah urusannya. Mas, cuman kasihan kepada generasi kita nanti. Betul-betul. Tidak tahu ala ngujurnya tiba-tiba ada makam, tidak tahu banyak dibongkar ternyata makam palsu. Pemirsa, terima kasih yang selalu menyimak perjalanan saya. Kali ini saya bersama KSU Bada Indah Oficial masih di Komplek Makam Desa Banjaranyar Kecamatan mana Mas? Paciran. Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan masih bersama saya dan juga KSU Bada Indah di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!